Kitab Tawarih yang pertama, pasal 17 Daud ingin membangun baik Allah Setelah Daud tinggal di istananya yang baru, ia berkata kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku sekarang tinggal dalam rumah dari kayu aras, tetapi tabut perjanjian Tuhan berada di dalam kemah. Nabi Natan menjawab, Laksanakanlah segala niat hatimu, karena Allah akan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga Allah berfirman kepada Nabi Natan, Pergilah dan sampaikan kepada hambaku Daud bahwa Tuhan berfirman, bukan engkau yang akan membangun rumah tempat kediaman bagiku. Sejak aku memimpin umat Israel keluar dari Mesir, aku tidak pernah tinggal di dalam sebuah rumah, melainkan berpindah-pindah dari kemah ke kemah. Selama itu, aku tidak pernah berkata kepada para pemimpin Israel dan kepada para hakim yang telah kutetapkan untuk memelihara umatku itu begini, mengapa kamu tidak membangun rumah bagiku dari kayu aras? Katakanlah kepada hambaku Daud bahwa Tuhan semesta alam berfirman, Aku telah mengangkat engkau dari kedudukan sebagai gembala untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku telah menghancurkan musuh-musuhmu, dan aku akan menjadikan namamu besar, seperti nama orang-orang terbesar yang pernah ada di bumi. Aku akan mengaruniakan satu tempat tinggal yang tetap kepada umatku Israel, dan aku akan menanamkan mereka di situ. Mereka tidak akan diganggu lagi. Bangsa-bangsa yang jahat tidak akan mengalahkan mereka lagi, seperti pada masa-masa lalu, ketika mereka di bawah pimpinan para hakim. Aku akan menundukkan segala musuhmu, dan aku memberitahukan kepadamu bahwa keturunanmu akan menjadi raja atas Israel, sama seperti engkau. Apabila masa hidupmu di dunia sudah habis, maka aku akan mengangkat salah seorang keturunanmu untuk duduk di atas tahtamu, dan aku akan menjadikan kerajaannya kuat. Dialah yang akan membangun sebuah rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan keturunannya sebagai raja untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Aku tidak akan menarik kembali kasih dan kemurahanku dari dia seperti aku telah menariknya kembali dari Saul. Aku akan menetapkan dia sebagai pimpinan atas umatku, dan atas kerajaanku untuk selama-lamanya. Keturunannya akan selalu memerintah sebagai raja, sampai selama-lamanya. Nabi Natan menyampaikan kepada Raja Daud semua yang telah difirmankan Tuhan kepadanya itu. Doa syukur Daud Lalu masuklah Raja Daud dan duduk di hadapan Tuhan serta berkata, Siapakah hamba ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluarga hamba, sehingga engkau memberikan segala kelimpahan ini kepada hamba? Segala perkara besar yang telah kau lakukan bagi hamba, bahkan kau tambahi lagi dengan janji-janjimu yang indah mengenai keturunan hamba di masa yang akan datang. Karena engkau berfirman bahwa keturunan hamba kau tetapkan untuk menjadi raja juga. Engkau memandang hamba seolah-olah hamba seorang tokoh yang besar. Apalagi yang dapat hamba katakan? Engkau tahu bahwa hamba ini tidak berharga, namun engkau memberi kehormatan kepada hamba. Ya Tuhan, engkau telah mengaruniakan kepada hamba segala janji yang indah semata-mata karena engkau ingin berbuat baik kepada hamba dan karena kemurahan hatimu. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Sesungguhnya, kami belum pernah mendengar tentang adanya Allah yang seperti engkau. Tidak ada bangsa di bumi ini seperti umatmu Israel. Engkau melepaskannya dari penindasan Mesir dan menjadikan mereka umatmu. Engkau membuat namamu besar dan melakukan banyak keajaiban. Engkau telah menyingkirkan bangsa-bangsa lain dari hadapan umatmu. Engkau telah memilih Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Dan engkau menjadi Allah mereka. Sekarang, ya Tuhan, hamba menyambut janjimu. Lakukanlah sebagaimana yang kau janjikan itu. Bahwa hamba dan keturunan hamba akan selalu memerintah umat ini. Kiranya hal itu akan membawa kemuliaan yang kekal bagi namamu. Dan semua orang akan tahu bahwa engkau selalu menggenapi perkataanmu. Mereka akan berkata, Tuhan semesta alam, itulah Allah Israel. Anak-anak hamba turun-temurun akan selalu memerintah Israel. Sekarang, ya Allah, hamba berani berdoa kepadamu. Karena engkau telah lebih dulu menyatakan janjimu kepada hamba. Yaitu bahwa engkau akan memberkati keturunan hamba. Allah sendirilah yang menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba. Berkatilah hambamu ini serta keturunan hamba. Karena apabila engkau memberkati, ya Tuhan, berkat itu kekal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!